Hai, good people! Welcome back to my YouTube channel! Oh my goodness, ini udah lama banget, gak bikin konten itu udah berbulan-bulan gitu ya. Oh my god, kengan banget untuk reactions ya. Oke, kali ini aku coba untuk kembali lagi ya, mudah-mudahan bisa konsisten untuk bikin konten reactions para penyanyi Indonesia maupun luar negeri. Nah, kali ini, ini lagi viral ya, saya mau reactions, the first, no, the first of Indonesian idols, season X, season 10 yaitu Lyodra. Yang kemarin, sempet kalau aku lihat itu di seluruh Tamil, itu banyak banget yang reactions saat dia perform di Dubai Expo 2020, ya. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Pusaka. Ya, Indonesia National Day Represent Indonesia. Wow, ini I'm so excited untuk reactions. Sesungguhnya aku udah nonton, tapi aku coba reaction kembali, karena aku... Wow, she's very beautiful. Indonesia sejak dulu kalah, tetap di puja-puja bangsa... Wow! Udah nonton beberapa kali, tapi aku masih tetap merinding. Ya, disini stage-nya keren banget. Outfit-nya Lyodra juga keren banget. Oke, kita lanjut. Wow, ada efek-efek asap gitu ya. Tidak berlindung di hari tua, sampai akhir menutupi mata... Oh my goodness! Wow, disini yang aku salut adalah dia bener-bener bangun emosinya. Dan ini tuh lagu menjadi lagu stylenya Lyodra. Ya, stylenya, karakternya dia banget gitu ya. Terus dia bangun emosi di depannya tuh keren banget. Ya, oke. Terus aku suka juga efek-efeknya, terus juga lighting-nya. Oh my God, ini bener-bener konsep banget sih. Nggak main-main. Oke, kita lanjut. 119.15. Wow! Wow, dia pake fast step. Wow, musiknya. 151 tadi merinding banget. Itu stylenya Lyodra banget ya. Oke, kita lanjut. Wow! Wow! Oh my goodness! Wow! Wow! Di menit 235 ini, oh my goodness, ini keren banget. Dan teknik pernafasannya Lyodra itu juga bagus banget kalau menurutku. Kita lanjut. Semua itu banyak orang Indonesia juga kayaknya. Hmm, overtune. Wow! 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 Oh! Wow! Wow! Wow, merinding Wow, teknik naiknya juga bagus banget Wow, dia endingnya kok manisnya Wow, luar biasa Leodra, you are so smart Kenapa smart? Aku bilang, dia pinter nempatin lagu sesuai dengan maksud dan gak berlebihan, gak over Dan dia bener-bener ini lagu jadi seperti lagunya dia sendiri Ya itu aksen-aksennya Leodra itu banyak banget di part-partnya Indonesia Pusaka tadi Ya keren banget, apalagi yang ending tadi itu seneng banget Itu ibaratnya gini loh, kalau kita masak, terus kalau bumbunya kurang gitu ya Pasti rasanya juga nanggung gitu ya Tapi disini rasa bumbu yang dikasih Leodra itu pas banget ya Wow, masih umur 18 tahun tapi nyanyinya udah smart Terus juga dinamikanya, aku seneng banget dia bangun di depan itu pelan Makin grande, naik ke atas itu makin emosinya nyampe Terus tadi ada falset head voice Wah itu keren banget sih, Leodra itu wise banget sih Jadi penyanyi yang wise banget ya Ya bisa aja sih sebenarnya lagu ini dibikin keriting Tapi tidak pada tempatnya Tapi Leodra menyesuaikan terhadap pesan yang mau disampaikan ke luar negeri gitu ya Bahwa keberagaman Indonesia, unity in diversity Itu bisa tersampaikan ke seluruh orang Gak hanya di Indonesia, di luar negeri Tapi orang-orang di luar negeri itu sendiri yang menyaksikan Ya good job Leodra, sukses terus Dan aku juga mengikuti albumnya, itu juga luar biasa Dan dia di Amerika masuk ke Equals, Spotify Itu congratulations, sukses buat untuk Leodra Saya yakin konsistensi, semangat, spirit yang selalu dikeluarkan Itu bisa menjadi, dia menjadi the next diva Indonesia Oke guys, mungkin demikian reaction saya tentang Leodra Indonesia Pusaka di Dubai Expo 2020 Ya mungkin demikian reaction saya Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share Dan ditunggu video reaction saya selanjutnya God bless you